Halo Noobkris 173 lagi disini dan ya hari ini kita bakal bahas tentang Cienpao EX atau deck Cienpao EX ya dimana Cienpao ini telah menggeser peringkatnya Lost Box Giratina di meta pokemon nah jadinya apa Cienpao EX sekarang adalah deck pokemon yang ada di peringkat kedua artinya dia deck terkuat kedua di meta sekarang ya nomor 1 tetap cari Zed dan di video ini aku bakal kasih guide atau panduan tentang cara memainkan deck Cienpao ini jadi bakal aku jelasin cara main utamanya sama kombo-kombo lainnya yang bisa dibentuk dari deck-deck ini ya kita langsung lihat saja videonya pembahasan pertama apakah deck ini F2P friendly seperti biasa dilihat dari 3 sisi budget, performa, dan keuniversalan nah kalau dari segi budget deck ini tuh bisa dibilang gratis karena Cienpao-nya tuh kamu udah dapet Frigibax dan Bax Calibur kamu udah dapet Green Ninja-nya kamu udah bisa dapet itu semua bisa kamu dapet kalau kamu baru download ini deck gratis gitu terus juga bebarnya juga dikasih gratis sementara Ironhands ini cuman kamu beli battle pass ya pake kristal ini, kristal ungu ini udah dapet Ironhands itu berarti artinya apa? komposisi Pokemon utamanya tuh udah gratis semua jadi mungkin kamu cuman nambah-nambah dikit buat beli item cardnya lalu kalau dari segi performa tidak perlu diragukan lagi ini seperti yang bilang deck number 2 terkuat di meta sekarang gitu sementara kalau keuniversalan Cienpao ini ya kombonya cuman satu ya menurutku sama Bax Calibur aja untuk sekarang tapi kalau Bax Calibur ini support universal untuk semua Pokemon Air bisa dimasukin di semua deck Pokemon Air tenang aja begitu juga dengan Radiant Greenja bakal Radiant Greenja bisa dipakai di banyak deck sekali dan Ironhands ini punya banyak deck bisa dikumpul sama Cienpao terus dia punya deck solonya sendiri yang sama Miraydon lalu juga ada yang digabung sama deck Lostbok juga bisa jadi macem-macem jadi ya deck ini have to be friendly sekali pembahasan berikutnya gimana cara memainkan deck ini nah kita menggunakan Cienpao X sebagai Pokemon penyerang utama kita dia punya attack, hail, bleed 2 energi air, damage nya 60 untuk tiap energi yang kamu buang dari Pokemonmu yang ada di arena jadi makin banyak energi di Pokemon di arenamu makin sakit dong pertanyaannya gimana cara naruk banyak energi di Pokemonmu di arena nah kita pakai support utamanya Pokemon support utamanya yaitu Bax Calibur ini Pokemon Stage 2 kita gunakan hanya ability nya super cold as often as you like artinya sesering yang kamu mau gitu di turnmu kamu bisa nempelin energi air yang ada di handmu ke Pokemonmu nah artinya apa? makin banyak energi di hand si Bax Calibur ini bisa kayak nge-spam buat nempelin energi tersebut ke Pokemon di arena yang artinya ya damage Cienpao makin sakit gitu pertanyaan lagi gimana cara naruk banyak energi di hand? itu ada 2 cara yang pertama pakai ability nya Cienpao si Free Chill ketika Cienpao ini ada di aktif kamu boleh ngambil sampai 2 basic energi dari deckmu lalu langsung kamu taruh ke handmu itu adalah cara pertama lalu yang kedua kamu bisa pakai yang namanya Superior Energy Retrieval kamu bisa menggunakan kartu item ini ketika kamu membuang 2 kartu dari handmu gitu imbarannya apa? kamu bisa ngambil sampai 4 basic energy card dari disk file atau sampah langsung ke handmu gitu jadi handmu langsung membahai energi nah pertanyaan lagi pertanyaan lagi gimana kamu ngebuang banyak energi di trash dengan cepat itu bisa dengan banyak cara pakai Radiant Green Ninja ini salah satunya conceal card ability buang 1 energi dari hand terus kamu dapat bonus kamu dapat ngambil 2 kartu dari deckmu kamu bisa juga kamu buang pakai Ultra Ball ini kamu buang 2 kartu kamu buang 2 energi tersebut kamu dapat imbaran kamu bisa nyari Pokemon apapun dari deck lalu taruh ke handmu ya gitu atau atau secara gak sengaja bisa kebuang dari pokestop ini atau ya pakai Arturn Vessel gitu kalau kamu mau pakai item ini kamu buang kartu apapun ya kartu energi tersebut lalu kamu dapat imbalan apa? kamu langsung bisa narik 2 basic energy dari deck langsung ke handmu gitu itu caranya ya lalu Iron Haze ini gunanya Pak Iron Haze itu kita cuma pakai attack Amuferimatsnya yang attacknya harganya 4 energi nah kamu pertanyaannya adalah kamu ini mainin Pokemon listrik di deck air itu gimana caranya? itu gak apa-apa ya karena Amuferimats ini 3 energinya itu energi Coral jadi kamu bisa pakai energi air ya gitu lalu tinggal 1 energi listrik ya kamu tempel manual gitu nah efeknya Amuferimats ini gak main-main jadi ketika kamu mengko Pokemon lawan price card yang kamu ambil itu plus 1 gitu jadi kalau misalnya kamu mengko Pokemon EX kamu langsung bisa ngambil 3 price card alih-alih ngambil 2 tok atau kalau kamu ngeko Pokemon 1 price kamu bukan ngambil 1 price card tapi 2 nah gitu ya cara mainnya deck ini pembahasan berikutnya gimana komposisi Pokemon di arena nah untuk early game ya kamu tinggal taruh genpot di aktif lalu pasang 2 3G bags yang nantinya kamu evolusikan jadi bags kalibur tentunya lalu pasang Reden Green ya lalu pasang Bibarel gitu Bibarel itu support buat nyari kartu ya dia bisa nyari kartu ke handmu sampai ada 5 kartu di hand dengan ability-nya nah naruh 2 bags kalibur itu sangat-sangat-sangat penting karena sekali bags kaliburmu tuh di ko kalau kamu gak punya free bags atau bags kalibur cadangan yaudah centpomu gak bisa nyerang dia langsung jadi macan ompong taringnya tuh langsung hilang jadi pastikan 2 bags kalibur ya kalau misalnya kamu menjadikan bags kalibur secepatnya lalu 1 bags kaliburnya eh 1 free bags lagi kamu hold gak kamu evolusikan dulu itu gak apa-apa atau kalau kamu langsung evolusikan 2-2 nya bags kalibur secepat mungkin itu terserah kamu tapi intinya 2 bags kalibur harus ada di arena jangan cuman pake 1 nah lalu menuju mid hingga late game ya kamu tinggal tanumin centpomu cadangan lagi atau bisa pake iron hands itu lihat situasinya musuh kalau misalnya menguntungkan pake iron hands pake iron hands yaudah pake iron hands aja kalau misalnya cian pao itu bagus untuk dipake terus ya tinggal tempel terus aja cian pao itu di arena masuk ke pembahasan berikutnya sinergi yang bisa kamu bentuk dari supporter cypermaniac dengan beberapa kartu di deck ini nah cypermaniac itu sangat bagus ya di deck ini aku jelasin dulu efeknya supporter ini apa kau bisa nyari 2 kartu apapun yang kau mau lalu kamu taruh di bagian paling atas dari deckmu nah di deck ini cypermaniac itu sangat bagus karena dia itu punya kombinasi dengan beberapa kartu yang pertama dengan bibarel ya nah kalian seperti yang udah tau gitu karena aku udah sering jelasin juga kalau misalnya butuh cian pao sama prime catcher ya tinggal pake cypermaniac lalu aktifin ability-nya bibarel yang buat ngambil kartu dari deck ke hand gitu tapi ya perlu kamu tau bibarel itu kan minimal sampai 5 kartu di hand ya maksimal sorry jadi kalau misalnya udah ada 5 kartu di hand ya gak bisa kamu pake ability-nya bibarel terus ya misalnya tadi melanjutkan tadi pake ability-nya bibarel yaudah cian pao sama prime catcher itu pasti langsung masuk ke handmu lalu bisa juga dengan radian green ninja itu konsepnya sama persis dengan bibarel tinggal pake cypermaniac lalu cari kartu yang kamu mau pake ability conceal kartunya radian green ninja buang 1 kartu energi dari hand ke trust kamu bisa ngambil 2 kartu ya ada 2 kartu yang kamu pakai yang udah kamu cari pake cypermaniac tadi yang masuk ke handmu nah gitu terus yang terakhir itu sama pokestop nah pokestop ini tuh stadium yang bisa buka 3 kartu dari deck kita lalu selain dari kartu item dia bakal ngebuang 3 kartu tersebut langsung ke trash sementara kalau kartu tersebut ada kartu item dia masuk ke handmu jadi kombo cypermaniac dan pokestop itu cuma bisa dilakukan ketika kamu mau nyari kartu item aja gitu jadi contohnya kamu perlu ultra ball sama rare candy ya tinggal pake cypermaniac lalu pake pokestop jadi ultra ball sama rare candy tuh bakal masuk langsung ke handmu terus bisa kamu pake masuk ke pembahasan terakhir RN dan CX dipake di deck ini bukan untuk melawan pijot nah kenapa kok aku spesifik ngomong pijot ya karena kan meta nomor 1 sekarang itu cari Z aku sendiri pakai cari Z buat pusreng sampai arke slik gitu dan cari Z itu udah kombonya tuh ya sama pijot ix nah pijot ix ini kan kelemahannya sama listrik gitu jadi kalau mungkin RN handsmu ini mungkin kamu berpikir RN hands ini dibuat untuk kau pijot itu enggak ya itu kenapa? karena ya kita tuh cuma buat satu energi listrik gitu sedangkan attack yang atasnya ampresnya karena RN hands itu kan butuh 2 energi listrik itu memang bisa wanted KO pijot tapi kan karena butuh 2 energi listrik sementara kita cuma bawa 1 energi listrik nggak bisa gitu jadi kamu kalau mau ngeko pijot ix itu harus 2 kali ngehit pake ambivari match dan itu enggak mungkin sekali kamu lakukan gitu pasti udah kebunuh dulu sama cari Z nya di ternyata selanjutnya setelah kamu menyerang gitu nah tujuannya RN hands itu ya sebelum bilang menculi Pokemon kecil gitu baik di semua deck lawan ataupun di decknya cari Z gitu kamu bisa melakukan dengan combo pertama yaitu dengan Prime Catcher kamu bisa pilih Pokemon di bench lawan yang kecil kamu tarik langsung ke aktif begitu juga kamu bisa langsung tarik RN handsmu dari bench ke aktif lalu serang pake ambivari match nya udah kamu dapet 2 press gitu 2 dari 6 press card total musuh kamu udah sepertiga jalan menuju kemenangan gitu atau bisa buat serangan penutup game ya ketika sisa 2 press card atau ini combo baru dengan Iron Bundle nah Iron Bundle ini punya ability yang membuat musuh itu harus mau enggak mau nuker Pokemon di bench nya dari Pokemon aktifnya jadi kamu harus maksa walaupun musuh yang meleh ya nukernya sama Pokemon apa bukan kayak Prime Catcher kalau Prime Catcher tadi itu kan kita yang meleh mau nuker sama Pokemon apa gitu Pokemon musuhnya nah combo nya gimana aku jelasin pake situasinya aja jadi contohnya kamu tuh sisa 2 press card dan kamu tuh lagi berhadapan dengan Charizard yang udah bisa ngeko kamu dalam sekali pukul gitu nah ada Charizard diaktif lalu ada Bibarel di bench gitu ya kamu tinggal aktifin aja ability-nya Iron Bundle kamu enggak mau dia harus tuker ke Bibarel nya ya terus Bibarel kan HPnya 120 jadi Iron Heismu langsung bisa nyerang pake ambivari match nya 120 pas KO lalu efeknya Iron eh eh efeknya ambivari match dia bisa ngambil 1 press card lagi jadi langsung ambil 2 press card ya kamu otomatis langsung menang gitu karena kamu kan sisa 2 press card jadi itu adalah kegunaan dari Aaron Bundle gitu jadi ya itu panduannya kita langsung coba deck ini pastinya di rank kita langsung mulai gameplay nya ya wuh bagus banget ini kartu kudian oke so ya hal yang pertama harus lakukan adalah melihat berapa banyak energi ya karena damage semua bergantung dengan energi oke satu energi nyangkut di price oke satu ball satu next ball satu ultra ball nyangkut di press juga oke ini udah lengkap oke silent nyangkut di press ya supporter silent oke oke sama di biduf lagi nyangkut satu di press so ya ini kayak gini ya mau apalagi dua free checkbacks pokestop lalu berharap bisa dapet sesuatu yang bagus dari pokestop oke nice akan banil kebuang tapi itu gak apa ya skip next one kita udah bisa menyerang ya empat airida oke dengan airida aku bisa nyari rare candy lalu pokemon nya aku mau ngambil apa ya ambil chenpo lagi aja kalau gitu ya ini apa ini raiku ini apa lostbok atau raiku miraidon oh miraidon ini kayaknya oke kita lihat nice ball ini apa ya nah tuh kan miraidon ya udah berarti dead like miraidon oke kita harus ngelih duluan ini kalau gini caranya oke apa itu bisa mungkin bisa mungkin tidak kita lihat aja ya iron hands oke ini agak menyebalkan ada iron hands juga disini yang pasti kita harus manfaatkan pokestop nih sebaik mungkin ya kalau bisa sih dapet air candy gitu kalau bisa dapet air candy bagus oke nih miraidon lawas ini miraidon tuh sekarang mulai kepake lagi gitu karena dia berjuara satu di Champions League nya Jepang gitu bener-bener miraidon gitu jadi mungkin kepake lagi gitu bingung aku kok bisa miraidon itu bisa dapet juara satu di Champions League nya Jepang aneh tapi ya nyata gitu oke dia mulai ngecas iron hands nya ya ini kayaknya raikon dibiarin mati deh nih oke tapi enaknya kalau miraidon raikon ini enaknya ya jmc iron hands ini ya paling 120-an gitu mau berapa lagi nggak bisa ditambah-tambahin kayak sama Iron Crown itu ya gede-gedeknya semua tuh anjir empat energi wuhh langsung mati dong ini biduku gila wih langsung ambil dua persiung turbo sekali oh my god tuh kayaknya nggak apa-apa-apa oke beri povin ambil oh iya lupa loh enggak ada iya bidufnya angkut satu ya di pres wait kita pokestop dulu jangan yang lain serta nice dapet air candy good 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 ini evipol buat ngambil ini bidufnya oke oke berarti kita bisa nyerang ya karena kita ada artan vessel full evolusi hmm ini kita bisa kau balik tuh habis itu ya dia mungkin zong ya dia habis ini soalnya energinya nah disini 1 2 oke berapa energinya 2 ya hmm ini oke ini artan vessel ntar aku lihat dulu oke masih ada tiga berarti setelah aku ambil sisa satu lalu aku butuh satu kartu buat tumbal enaknya pakai apa dari povin eh satu kartu pokoknya buat tumbal eh oke ini aja lah ya fridge boxnya aku buang dulu buang nice ya terus udah kita bisa comeback ini ini karena nextnya kita ada air ida lagi 1 2 tapi apalagi kita ada retrieval ini jangan lupa ya terus ya berarti garanti kita wanit keo lagi gitu kemungkinan dan ya kita ada kemungkinan di ko sih kalau dia bisa nyerang sama eh ini poton blasternya miraidon atau raichu tapi raichu ini harus ada tempat energi di raichu nya gitu eh harus tempat energi di pokemon total di arenanya dia karena 60 kali 4 kan 20 kalau dia nyerang sama raichu gak mungkin jadi ya kita lihat aja apakah dia bisa ngisi sampai 3 energi miraidon atau 4 energi raichu selain itu hitaman dan ya kita langsung bisa counter balik sama jenpao kita kayaknya kita gak butuh R&H disini kita langsung main straight up match aja langsung pukul-pukul-pukul gitu hmm oke arven ini masih buat nyari electric generator lagi udah pake berapa dia 3 oke oh cuma ada 1 oke 3 oke waduh oke gak apa nah ini pentingnya kamu punya Frigibax cadangan kamu lihat kalau enggak ada Frigibax selesai aku makanya itu penting banget gitu gak bisa kamu menangin game tanpa pake 2 Frigibax kalau gini kan enak gitu tinggal pake Iridah aja lagi jadi eh jadi Bidu Apex kali burmu sore eh Iridah ya eh ini sama rare candy nah aman sehat sentosa itu set 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 eh perlu ya kita kembaliin 2 oke siap kita kembaliin kita nyoba untuk kembaliin Frigibax 1 lagi sama 2 energi aja nah gini supaya ini si Frigibax bisa ngambil energi lagi nah gini eh tempelin dulu 1 2 nah terus aku mau nyoba oke stop dulu ya nyoba gitu dapat apa kita lihat eh uh uh very good ini bagus banget buat jadiin video kita tapi ya kita harus pake retrieval dulu eh kita bakal buang heavy ball sama super kayaknya super udah gak penting deh ya aku buang dulu satu ambil semua ya ambil semua ya tuh dia bawa happy button lagi ini 1 2 bentar 2 dulu hmm ya ini mau gak mau ada sembang lagi ini 2 ya ini kayak gini untuk jadiin bibarel kan nah barel nice supermaniac let's go hmm oke hmm 2 2 ultra ball selanjutnya nih mau gua buat apa ya apa gua buat back sekali board lagi ini ya buat sekali berlagi aja satu lagi helplit 1 2 3 4 let's go oke ya mungkin encerpaku dibunuh itu tapi gak apa-apa gitu hmm next turn ya tinggal kita habisi aja apa yang ada di depan mata kita nice the side let's go dengan cybermaniac ini dan kubunya bisa barel kita bisa ngambil shen chen pao dan apapun yang kita mau setelah itu lalu ya tinggal serang menang kita gitu rencananya oke 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 dia udah pakai prime catcher nya jadi kalau dia mau tarik back sekali bergode harus pakai boss apakah dia punya boss nah itu tidak tahu udah electric generator lagi oke ini tapi kok kok ixo ngeparalese ya nggak apa sih kita masih ada counter catcher santai-santai kalau dia mau ngeparalese tapi kayaknya nggak ada nah energinya aja disimpan ke mirahedun semua itu oke final question apakah dia punya boss nah udah berarti kemungkinan kita udah menang ya karena ini tinggal aku taruh friggy back di sini ntar cek lagi cek lagi cek lagi oke jen pao yang masih aman oke cybermaniac waduh tapi cybermaniac cek lagi satu kartu yaudah pas gitu buat ngambil itu ya si jen pao ini ambil sama satu lagi ya apa ya counter catcher sebetulnya ambil di sini satu ya oke udah menang kita cek jen pao set ini mundurin di sini buat mundur set tapi kita bisa juga sih ngambil pram catcher pake pokestop tapi yuk pake ginian juga menang 123 4 energi nah dia udah menyerahkan yutah kayak gitu gameplaynya ya pokoknya intinya inget 2 back sekali bro tadi kamu bisa lihat coba 1 back sekali bro atau 1 1 friggy back doang gitu kalah itu aku tadi di match itu jadi ya terima kasih kalian sudah menonton semoga videonya dapat membantu semoga videonya dapat membantu semoga videonya dapat membantu terima kasih terima kasih terima kasih